DJ Osmo Pocket sempat hype banget ya di akhir tahun kemarin, di ujung tahun 2018-2019 karena bentuknya sangat-sangat simpel dan gampang dibawa kemana-mana. Tapi, 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 ada tapi-nya ya. Ada masalah yang sangat-sangat krusial jika DJ Osmo Pocket tersebut digunakan untuk nge-vlog. Nah, apa masalahnya? Haha, jangan kemana-mana, terdapat stay tune di DK8000, tapi sebelumnya aktifkan dulu lonceng notifikasinya. Peng dong! Sudah? Oke, kalau sudah, kita masuk ke video utama, oke? Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Ya, seperti yang saya bilang di awal video tadi, jadi hari ini kita akan membahas mengenai DJ Osmo Pocket dan masalahnya kenapa si DJ Osmo Pocket ini meredup. Cih, meredup ininya, apa namanya? Meredup ketenarannya. Jadi, DJ Osmo Pocket ini memang sudah di-launching sudah hampir 3-4 bulan, eh, 3-4 bulan, 4-5 bulan kemarin ya, kebelakang ya. Di bulan November-Desember kemarin, lalu sempat banyak sekali video yang mengulas mengenai DJ Osmo Pocket ini. Untuk nge-vlog dibutuhkan tampilan video yang bagus dan suara yang enak didengar. Problemnya adalah... Internal mic-nya itu kurang bagus. Colokan jack 3,5, nggak ada. Sempat ada, cuma berapa waktu, abis itu hilang. Di website resmi DJI pun, itu nggak dijual berapa waktu kemarin. So, banyak para YouTuber yang menggunakan... atau vlogger yang menggunakan DJ Osmo Pocket ini berusaha mengakali gimana caranya agar bisa menggunakan si eksternal microphone. Dan mereka menggunakan adapter dari GoPro lah, bagian iPhone lah, menggunakan punya Samsung lah, dan segala macem lah dicoba. Dan pertama, harapan sangat tinggi. Wah, berhasil, berhasil. Tapi setelah ditelusuri lebih jauh... Feel-nya tau kenapa? Nah, cara ngetesnya, mereka itu ngomong kayak gini. Padahal sebenarnya cara mengetes mic eksternal yang paling gampang itu adalah diketuk aja mic-nya. Tong-tong, udah. Kalau itu udah ketukan, berhasil. Tapi kalau diketuk nggak bunyi, ya sudah. Kalau suara gini, kalau nggak nangkep, dia bisa ditangkep oleh internal mic-nya. Nah, saya pun adalah salah satu yang tertipu di marketplace itu. Jadi saya berusaha ternyata fail, nggak berhasil, rugi, buang duit. Lalu seminggu kemarin saya coba isang masuk ke website resmi DJI, dan tadaaa, lucky me. Beruntunglah saya. Si adapter 3,5 ini dijual kembali oleh DJI dan segera saya order sebelum kehabisan. Tidak butuh lama, sekitar 3-4 hari barangnya udah sampai. Ya, sudah sampai di rumah, dan sekarang kita coba. Ya, ini udah saya keluarin dari bungkusnya sih. Ya, nanti mungkin di belakang video itu akan ada, ya kayak behind the scene lah untuk dia open box-innya. Soalnya seru juga nge-open box-nya dia. Tonton aja di belakang nanti ya, serunya apa. Oke, jadi sekarang mungkin saya akan mereview untuk sekilas aja dulu di sini. Dan sebentar saya bawa ke outdoor. Memang sih tidak begitu berisik. Cuman untuk yang di tempat yang loud, yang bener-bener berisik, nanti saya coba di video terpisah. Ya, jadi langsung aja. Oke, ini DJI sudah ready. Dan ini jacknya. Tinggal colok saja. Nah, masalahnya adalah karena saya menggunakan eksternal microphone wireless mic, jadi terpakses harus cabut dulu, ya. Mungkin suaranya akan hilang dari sana, kita pakai ini aja. Cek, cek, cek. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini adalah internal microphone dari DJI POS SNOWPOK. Cek, cek, cek. Waktu ring, cek, cek, cek. 1, 2, 3. DJI POS SNOWPOK. DJI POS SNOWPOK. Ini internal. Oke. Kedengar, saya nggak tahu sih kedengeran atau nggak, karena ini footage ini saya ambil menggunakan DJI POS SNOWPOK. Ya, lengkap dengan eksternal microphone-nya. Kalau kedengeran 100%, maka mantap. Ini bisa jadi pilihan untuk orang-orang yang vlog. Kalau mau beli, bisa tulis aja di kolom deskripsi. Bro, tolong bantu beliin gue dong. Siap, gue beliin bro. Tapi tunggu waktu satu minggu ya, soalnya saya nggak ready stock. Soalnya kalau mau, saya bantu orderin. Ya. Ya, itu tadi sekilas penggunaan eksternal microphone dengan menggunakan adapter jack 3.5 dari DJI. Gimana suaranya? Saya sih belum denger ya, karena footage-nya ada di sini. Nanti mungkin setelah ngedit baru kedengeran. Tapi apapun hasilnya, saya rasa, saya belum denger ya, tapi saya rasa ini akan berhasil 100%. Kenapa? Ya, karena ini originalnya DJI. Kalau sambil original DJI, nggak bisa. Komplain bro, komplain asli. Udah jauh-jauh, nunggu. Belinya pake dolar pula. Fail lagi? Kalian ngajar nggak sih? Nggak, nggak, nggak. Tapi saya rasa oke akan jadi. Cuma kita nggak tahu seberapa besar perbedaan antara kalau menggunakan eksternal microphone sama internal microphone-nya. Cek-cek, inilah penggunaan internal microphone dari DJI Osmo Pocket. Test-test 123, cek-cek 123, internal microphone dari DJI Osmo Pocket. Dan ini adalah pada saat menggunakan eksternal microphone DJI Osmo Pocket. Cek-cek, cek, cek 123, test-test 123. Ya, emang sih tidak begitu berisik ya di lingkungan ini. Dan coba dengar suaranya aja. Itu ada bunyi suara-suara burung aja dan ternyata matanya overexpose. Oke, cek-cek 123. Itu tadi ya saya sempat coba untuk indoor di dalam ruangan ini. Dan saya bawa ke outdoor. Emang outdoor masih di sekitar raya perumahan sih ya. Mungkin cuma ketemu bunyi burung atau apa. Nggak tahu. Kurang-kurang ribut lah. Nanti kalau seperti saya bilang di awal, kalau mau yang versi ributnya di pinggir jalan atau di lapangan atau di pantai atau di mana aja. Nah, nanti saya akan upload di video terpisah ya. Oke, kalau misalkan masih ada pertanyaan mengenai DJ Osmo Pocket dan adapternya ini, ya. Atau mau order juga ke saya, silakan. Tapi ingat ya, saya nggak ready stock. Jadi kalau mau, silakan order aja langsung ya. Tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau mau order, saya bikinin satu di Tokopedia aja ya, biar gampang ya. Oke, saya rasa demikian saja video singkat mengenai eksternal mikrofon menggunakan DJ Osmo Pocket dan adapter J3.5 DJI. Semoga kawan-kawan suka. Jadi, kita ketemu lagi di video-video mendatang. Eh, lupa. Jangan lupa untuk di like, share, dan di komen video ini, ya. Dan, kita ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye. Ini yang saya bilang tadi, behind the scene-nya. Jadi, di behind the scene ini ada open box-nya. Lihat, gede banget kan? Eh, bungkusannya gede. Begitu dibuka, dusnya juga gede. Dibuka dusnya. Isinya, kecil banget, bro. Aduh. Beran di kardus deh kayaknya. Ini ada kiriman paket dari DHL. DIL.com Ini kalau tidak salah, isinya adalah... Kita buka aja dulu, ya. Bungkusannya sih gede banget. Kita lihat isinya seperti apa. Kita dalam dusnya... Eh. Oke. Cuma segini. Open and release by custom. Wow, dicek. Dibongkar tadi, nih. Oke. Ini kameranya memang bisa kayak gini, soalnya nggak punya tripod yang posisi berdiri tinggi, ya. Jadi kita lihat seperti apa isinya. Kita belah durian. Belah kotak. Da-da-da-de-deen. Da-deng. Da-deng. Isinya adalah... Da-deng. isinya kecil banget bro isinya adalah ini dia jack di gas tengah dari oh DJI DJI Osmo Packet, jadi ini yang versi originalnya ya, soalnya kemarin saya sempat nyoba beli yang biasa-biasa dan itu ternyata tidak bisa connect, jadi sekarang terpaksa beli yang Ori jadi kita coba kayak apa hasilnya oke ini aja, isinya sih gak banyak, cuma ini aja Osmo Packet doang sama buku penunjuknya, oh iya ada yang mau beli juga gak? ini kebetulan kalau mau saya baru orderin ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax